Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tia Septianti 2019 2434 kelas ekonomi sali A10 saya dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kedua yaitu tentang kebijakan pembangunan dan konsep tinggal landas titik berat pembangunan dari repelita 1 sampai dengan repelita 6 sejalan dengan teori Rostow dimana dapat digambarkan sebagai berikut repelita 1 titik berat pembangunan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian repelita 2 titik berat pembangunan pada sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku repelita 3 titik berat pembangunan pada sektor pertanian menuju suasembada, pangan dan peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi repelita 4 titik berat pada sektor pertanian dengan usaha-usaha menuju suasembada, pangan dengan meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin sendiri baik industri berat maupun ringan yang akan dikembangkan dan dalam repelita-repelita selanjutnya repelita 5 titik berat tetap pada sektor pertanian untuk lebih meningkatkan suasembada, pangan dan produksi pertanian lainnya dengan meningkatkan sektor industri yang menghasilkan untuk ekspor industri padat karya, industri pengolahan hasil pertanian dan industri-industri yang menghasilkan mesin-mesin industri repelita 6 titik berat pada bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dengan pertanian serta bidang pembangunan lainnya yang merupakan penggerak utama PJP 2 seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari struktur pembangunan mulai dari repelita 1 sampai dengan repelita 6 terlihat bahwa tahap-tahap pertumbuhan sejalan dengan apa yang dikemukakan Rostow dalam teorinya penguat sektor pertanian pada masa awal pembangunan yang dilanjutkan dengan sektor industri untuk mendorong sektor pertanian telah dijalankan repelita demi repelita namun yang perlu dicatat bahwa sampai dengan saat ini aspek teknologi termasuk pertanian negara kita masih tergolong tertinggal dengan negara-negara maju kemudian infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain misalnya industri baru sekarang ini terlihat perkembangannya jadi infrastruktur belum disiapkan dengan baik ketika menuju tahap tinggal lantas bagaimanapun pembangunan ekonomi adalah proses yang terus menerus dan selalu mengalami perubahan permasalahan teknologi yang belum modern dan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi permasalahan utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan sekali lagi sektor pendidikan menjadi sangat penting diperhatikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut dengan demikian dengan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh pelosok Indonesia diharapan akan terlahir generasi-generasi berikutnya yang lebih berkualitas yang kemudian dapat membangun negara ini dengan teknologi untuk teknologi yang modern untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan terima kasih mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh